Jelang Hari Raya Idul Adha berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan penjualan hewan kurban. Seperti di Bojonegoro, Dinas Peternakan gelar kontes hewan kurban yang diikuti oleh para peternak hewan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Beginilah suasana kontes hewan ternak yang digelar Dinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro di lapangan Desa Jono, Kecamatan Temayang, Jawa Timur, Rabu Pagi. Diikuti 216 ekor sapi dan 244 kambing dari berbagai daerah di Jawa Timur, kontes hewan ini juga untuk mencari bibit unggul hewan ternak sehat. Panitia tidak hanya menilai hewan berdasarkan jenisnya yaitu lokal, persilangan, serta impor, tapi termasuk bobot dan kesehatan. Terkait dengan kontes sapi dan kambing ini adalah menggairakan peternak. Kita saja lah mereka itu kumpul-kumpul dalam angka baik dilihat dari sisi produktivitas maupun juga sisi terkait dengan cara memenet peternak itu sendiri. Juara kontes hewan kurban jatuh ke sapi milik Imam Mawar di warga Sukosewu. Sapi tersebut memiliki berat 1,7 ton yang merupakan jenis sapi Kerman Ekstrip. Sedangkan untuk juara kelas kambing diraih Amir. Kambing jenis Moreno miliknya berhasil kalahkan jenis Etawa, Dumba, serta Jawa. Pemenang berhak mendapatkan piala serta uang pembinaan jutaan rupiah. Festival kontes hewan kurban ini digelar setiap tahun. Tujuannya agar peternak semangat dalam peternak dan untuk menongklak penjualan jelang hari raya Idul Adha. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.